Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kita Bapak Ibu Bagaimana kabar Bapak Ibu Saya doakan ya mudah-mudahan Semuanya dalam keadaan sehat walafiat Diberikan umur panjang Diberkahkan rezeki dan Tentu ya dimudahkan dalam segala urusannya Bapak Ibu Amin Ya Rabbal Alamin Ijin kali ini Bapak Ibu Bahwa dipastikan tahun ini Pemerintah juga akan membuka Formasi untuk CPNS dan P3K tentunya Tetapi kalau lihat judul kita kali ini adalah Bapak Ibu Formasi untuk CPNS Yang nanti insya Allah akan diumumkan pemerintah Di bulan April ya 2023 Ini formasinya Dan rencana penerimaan CPNS nya itu di bulan Juni ya 2023 Jadi untuk formasi CPNS ini diumumkan di bulan April 2023 Kemudian Pembukaan penerimaannya direncanakan ya Untuk CPNS ini di bulan Juni ya 2023 Baik Bapak Ibu kita bacakan beritanya Saya ambil tentu dari berbagai sumber Misalnya dari suaramerdeka.com Begitu Bapak Ibu Kemudian Dari berbagai judul itu Tentu ya Tentu ya Nanti Coba kita ambil Salah satunya ya dari informasi ini Menyangkut atau terkait dengan Formasi yang disiapkan oleh pemerintah Untuk penerimaan CPNS di tahun 2023 Kementerian Pendaya Gunaan PAP Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB Sudah memastikan akan mengumumkan Formasi CPNS Formasi ya Bapak Ibu Formasi CPNS 2023 Di bulan April mendatang Meskipun sebenarnya Publik sudah bisa menebak ya Berbagai informasi yang akan dibuka Hal ini diketahui setelah Penpan RB Abdullah Azwar Anas Dalam beberapa kesempatan Telah membuka kisi-kisi ya Formasi prioritas CPNS 2023 Sehingga sebelum pengumuman resmi Ada baiknya dibahas beberapa formasi Yang akan dibuka Agar calon pelamar Dapat menyiapkan dokumen Yang akan menjadi syarat administrasi Jadi mengapa formasi ini dibuka Bapak Ibu Untuk tentu memberikan persiapan Kepada masyarakat yang berminat Ingin menjadi PNS Untuk menyiapkan dokumennya Menyiapkan persaratannya Jadi kalau formasinya sudah dibuka April, Mei, Juni, 2 bulan ke depan Nanti baru ada pendaptaran Untuk CPNSnya Jadi sejak awal diumumkan Agar mempersiapkan diri Bagi yang berminat Nanti untuk menjadi CPNS Begitu Bapak Ibu Menpan RP pada awal tahun 2023 Telah mengumumkan kebijakan Sebagai arah rekrutmen CPNS 2023 Di mana beberapa formasi akan menjadi prioritas Di sisi lain Beberapa formasi kemungkinan Bakal ditiadakan Lantanan berlawanan dengan arah kebijakan Yang sudah ditetapkan Menpan RP Jadi formasi apa yang akan ditiadakan Nanti kita cari tahu Dan formasi apa yang disiapkan oleh pemerintah Juga kita cari tahu Oke Bapak Ibu Saya bacakan nih berita selanjutnya Empat kebijakan seleksi CPNS Terkait dengan formasi prioritas Yang pertama ini rekrutmen CPNS Berfokus pada pelayanan dasar Kita tahu Bapak Ibu Salah satu yang termasuk pelayanan dasar adalah Bidang kesehatan dan pendidikan tentu Jadi untuk guru dan tenaga medis perawat Ini masih berluang besar ya Untuk CPNS di 2023 Yang kedua Kebijakan yang kedua Menyikapi pasar digital Dan penyetaraan program Kemenpan RP Era ini Membutuhkan talenta digital Dan data saintis Ya saintis Nah ketiga Peningkatan SDM Memerlukan seleksi yang rinci Selektif dan berlangsung sehat Tanpa kecurangan apapun Tentu ya Seperti itu Kemudian yang keempat Rekrutmen CPNS 2023 Dilakukan pengurangan rekrutmen jabatan Di sejumlah instansi Yang terdampak dengan teknologi digital Oh iya Jadi Posisinya nanti digantikan oleh teknologi digital Begitu ya Sehingga terjadi pengurangan Rekrutmennya Begitu bapak ibu Nah Saya bacakan bapak ibu Ini disini ada Berikut adalah beberapa formasi prioritas Beberapa formasi prioritas Yang akan dibuka Pada seleksi CPNS 2023 Yang pertama guru Guru kembali menjadi sorotan Atau menjadi apa ya Peluang ya Menjadi sebuah bidang yang memang menjadi prioritas ya Pemerintah Karena memang guru ini adalah salah satu Apa namanya Kebutuhan dasar ya Yang nantinya akan terjun ke sekolah dan pendidikan Sehingga tenaga pendidik ini merupakan bagian dari Apa itu namanya Kebutuhan dasar kita Begitu Dan Rekrutmen guru ini Nanti direncanakan Melalui program P3K dan CPNS juga Oke Yang kedua dosen Jadi masih berkesimpung pada kebutuhan tenaga pendidikan ya Dosen menjadi perhatian pemerintah Dalam seleksi P3K dan CPNS Kemudian yang ketiga Keperawatan Ini juga sama Profesi keperawatan Atas Menjadi sorotan ya Dalam program P3K dan CPNS 2023 Mengingat Kemenpan RB menjadikan Kebutuhan tenaga kesehatan sebagai perusahaan Kemudian yang keempat Kedokteran Ini juga sama Jadi Apa itu Bidang kedokteran merupakan tenaga ahli yang berkesimpung pada posisi terpenting ya di dunia kesehatan penting Jadi ini tetap akan menjadi prioritas pemerintah untuk kedokteran Kebidanan Nah siap-siap untuk press graduate atau apa nih menemanya ya Jadi kebidanan itu siap-siap untuk teman-teman yang baru lulus Di kebidanan Dari kebidanan Ini juga banyak peluang ya Peluang untuk diangkat dan menjadi PNPS di bidang kebidanan Kemudian parmasi Ini merupakan bidang ilmu dari kesehatan juga Akim Kemudian setelah itu Jaksa Intelijen Jadi Ini juga sama-sama dibuka nanti di Seleksi CPNS 2023 Jadi untuk Jaksa siap-siap bagi anak hukum Atau yang sudah bekerja pada bidang ini KPN Panaribat turut memprioritaskan kebutuhan SDM profesi Jaksa Kemudian intelijen Menempati Menempati prosesi intelijen tahun ini Bidang hukum juga membuka peluang ya Untuk profesi Jaksa Yang diangkat ASN Bapak Ibu Kemudian talenta digital Nah ini penting sekali Bapak Ibu di era digital sekarang Tentu sangat dibutuhkan sekali Tenaga-tenaga teknis di bidang ini Ya Karena sekarang serba digital Kemudian Teman-teman yang Tentu lulus di bidang ini Segera ada kesempatan untuk mendaftar Dan memanfaatkan ilmunya gitu ya Di dunia kerja tentunya Kemudian data Se-scientist Se-scientist Tidak hanya posisi talenta digital Prosesi Profesi data Se-scientist Juga disusahkan untuk menempati Pemenuhan formasi Nah Kemudian Deputi bidang SDM Deputi bidang SDM Aperatur kemenpan RB Alex Denny Seperti dirilis Radarkaur.co.id Dari website resmi ya Menpan Nah Alex juga memastikan Bahwa jumlah formasi CPNS 2023 Umum Yang dibuka Akan lebih banyak Alhamdulillah Kemudian pada lebih juga Menargetkan bahwa THK Tenaga Honora Kategori 2 Akan tuntas tahun ini Alhamdulillah Penyesal SN bisa lewat Penempatan P3 Kamu pun Pengangkatan CPNS 2023 Nah formasi Nah formasi CPNS 2023 Umum Untuk umum ini Dilaksanakan April Ya 2023 Sehingga pada Kuartal 3 2023 Proses reaksi CPNS Sudah bisa dilaksanakan Amin Alhamdulillah Kemudian untuk Pengumuman Pembukaan Penerimaan CPNS Dilakukan Bulan Juni 2023 Nah ini Bapak Ibu Secara umum Disampaikan Bahwa ada Tiga tahap ya Yang pertama Bahwa tahapan seleksi Ini terdiri dari Seleksi administrasi Ya Bapak tahu Bagaimana seleksi Administrasi Kemudian yang kedua Seleksi kompetensi Dasar SKD Yang ketiga Seleksi kompetensi Bidang Bagi teman-teman Yang pernah mengikuti Tes CPNS Di tahun sebelumnya Tentu ada pengalaman Dan sudah tidak aneh Tentunya ya Dari Apa namanya Tampilan Soal Misalnya Nah jadi Kira-kira Kalau tahun ini Bisa ikut lagi Bisa Lebih giat lagi Belajarnya Supaya bisa lulus Itu saja Barangkali Bapak Ibu Yang dapat Saya sampaikan Terkait dengan Akan dibukanya Akan dibukanya Formasi CPNS Ya Di Tahun 2023 Yang insya Allah Nanti akan diumumkannya Di bulan April Dan seleksinya Di bulan Juni 2023 Tentu Demikian yang dapat Disampaikan Terima kasih Semoga bermanfaat Bapak Ibu Salam hangat Dari Kang Aidy Channel Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih